Mao Sin Ram, desa paling basah di dunia, terletak di distrik Bukit Kashi Timur, negara bagian Megalaya di timur laut India. Mao Sin Ram mendapat predikat sebagai desa paling basah di dunia, karena curah hujan di desa ini sangat tinggi. Bahkan terkadang berminggu-minggu, matahari bersinar seperti rembulan, karena sinarnya tertutup tebalnya kabut dan awan hujan. Alasan kenapa Mao Sin Ram menerima begitu banyak air hujan adalah karena lokasinya yang berdekatan dengan Bangladesh dan Teluk Benggala. Uap air yang berkumpul di Teluk Benggala inilah yang membuat desa kecil itu mendapat musim hujan yang lebat dan panjang. Masyarakat di sini sudah terbiasa dengan curah hujan seperti ini. Intensitas hujan yang ekstrim ini kadang membuat banjir serta tanah longsor. Namun, beruntungnya Mao Sin Ram memiliki suhu yang cenderung stabil sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata berkisar antara 10 hingga 20 derajat Celcius. Terletak di ketinggian 1.400 meter, rute menuju desa Mao Sin Ram menyajikan pemandangan indah berupa air terjun, pedesaan yang diguyur hujan, dan jalan yang berkelok-kelok. Jika Anda berkesempatan berkunjung ke desa Mao Sin Ram, Anda akan menjumpai beberapa warga yang mengenakan tameng hujan tradisional atau payung tradisional berbentuk tempurung penyu, terbuat dari bambu dan daun pisang yang dikenal sebagai nub. Tameng atau payung ini biasanya dipakai oleh para petani saat merawat ladang mereka. Bukan hanya sebagai perlindungan seluruh tubuh, tetapi juga menahan hujan lebat disertai angin kencang. Meskipun hujan terus mengguyur sepanjang hari, kehidupan di Mao Sin Ram tetap jalan seperti biasanya. Pergi bekerja, dan aktivitas di jalan raya tetap sibuk seperti biasanya. Lalu lalang menggunakan payung, bahkan ada juga yang tidak peduli dengan hujan yang turun. Mereka beraktivitas dengan santainya di bawah guyuran hujan. Dalam studi tentang perubahan iklim, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa curah hujan di daerah ini semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim global. Namun, di tengah kekhawatiran akan perubahan iklim yang terjadi, Mao Sin Ram tetap menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di India. Masyarakat Khasi adalah penduduk asli di kawasan ini. Mereka telah hidup di daerah Mao Sin Ram selama ribuan tahun. Mereka terkenal sebagai petani dan pemburu yang handal, serta memiliki tradisi yang unik dan menarik, termasuk upacara adat dan kepercayaan spiritual. Mereka telah membuktikan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang unik, serta bagaimana alam dapat memberikan keindahan yang luar biasa. Curah hujan di Mao Sin Ram puncaknya pada bulan Juni sampai September, membuat jalan desa di sana selalu basah, bahkan di siang hari langit tampak selalu gelap dan berlapis kabut. Ada dampak unik yang terjadi karena cuaca dingin dan hujan sepanjang hari, yaitu warga di Mao Sin Ram sering merasa bosan dan mengantuk. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Beruntungnya keadaan saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 30 tahun yang lalu, saat desa di Mao Sin Ram belum seperti sekarang. Saat itu, desa tidak memiliki jalan aspal dan tidak ada listrik, yang membuat musim hujan di sini menjadi pengalaman yang tak tertahankan bagi pendatang yang belum terbiasa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa.